Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Yang tayang hari ini 4 April 2022 episode 3 Seperti kita ketahui ya guys, ayah kandung dari malah Lian sudah keluar dari penjara Nampaknya kali ini Lian datang ke rumah Habibie dan juga Gita Dan melihat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Gita dan juga Habibie kepada malah Dan sebaliknya, malah benar-benar sangat menyanyangi Gita dan juga Habibie layaknya seperti orang tuanya Itu yang membuat kali ini Lian begitu cemburu melihat kedekatan Habibie Gita bersama dengan anaknya yaitu Malah Sepertinya ada wajah kemarahan, raut wajah Lian kali ini Apakah kali ini benar-benar Lian akan mengambil paksa malah dari tangan Habibie dan juga Gita Sementara itu kali ini Gita ternyata tidak nyaman dengan kehadiran sang kakek di rumahnya Karena telah mempengaruhi anak-anaknya Itu yang dianggap Gita Padahal kali ini sang kakek justru mengarahkan kelebihan yang dimiliki malah dan juga raja Namun kali ini ternyata sang kakek pun meminta kepada Gita untuk menceritakan kepada malah Bahwa sebenarnya malah masih mempunyai sosok seorang kaya Namun lagi-lagi Gita pun tidak mau memberitahu kepada malah sosok ayahnya yang masih hidup Karena masa lalunya itu Dan kali ini pun terlihat sedikit demi sedikit ternyata Lian mulai meneror keluarga Habibie dan juga Gita Dan kali ini terlihat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Lian pun terlihat oleh Habibie Kira-kira tulisan apa itu ya guys Sementara itu kali ini Baik raja dan juga malah memiliki virasan buruk Terlihat kali ini ada balapan yang ada di jalan pada malam hari Dan benar saja kali ini justru nyawa mengancam pada malah raja dan juga sang kakek ketika mereka keluar malam Kali ini terlihat raja malah dan juga sang kakek hampir saja tertabrak oleh motor-motor yang berseliweran di depannya itu Kira-kira kali ini siapa yang melakukan balapan tersebut ya guys Apakah sang ayah dari malah yaitu Lian atau justru orang lain Dan terlihat benar-benar virasan yang dimiliki malah dan juga raja kembali akurat dan benar-benar terjadi Untung saja kali ini malah raja dan juga sang kakek bisa menghindari motor-motor yang ada di hadapannya itu Sehingga mereka masih diberi keselamatan dan tidak celaka akibat dari ulah motor itu Di lain tempat lagi-lagi virasat muncul di hadapan malah Kira-kira virasat apa yang dirasakan oleh malah ya guys Apakah sosok kehadiran seorang ayah atau justru kali ini ada hal lain yang membuat bisikan-bisikan itu datang kembali ke telinga malah Wah kira-kira bagaimanakah respon malah ya guys ketika mendengar bahwa sosok seorang ayah masih ada Namun Gita dan juga Habibie tak pernah menceritakannya kepada dirinya Apakah nantinya malah akan marah kepada Habibie dan juga Gita karena menyembunyikan identitas sang ayah Atau justru kali ini Gita dan juga Habibie tidak mau malah mengetahui sosok seorang ayah Karena masa lalunya dianggap buruk dan benar-benar malah tidak perlu tahu dengan masa lalu sang ayah Dan itu yang membuat benar-benar Gita tidak mau membongkar di hadapan malah sosok ayahnya yaitu Lian Karena benar-benar tak mau malah terjatuh ataupun kembali ke tanganian sosok seorang ayah yang memiliki masa lalu buruk Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa Saksikan tabisometron panggilan setiap hari ya guys tentunya hanya di Indonesia Terima kasih dan selamat menikmati